Pengamanan mantan Presiden Amerika Serikat yang juga capres dari Partai Republik Donald Trump ternyata telah ditingkatkan sejak beberapa pekan lalu menyusul informasi dari Intelijen AS tentang adanya upaya pembunuhan dari Iran. Meski demikian belum diketahui apakah penembakan yang terjadi pada Sabtu 13 Juli 2024 di Butler, Pennsylvania terkait dengan rencana pembunuhan dari Iran. Melansir Associated Press, Juru Bicara Dewan Kameran Nasional Adrian Watson dalam keterangannya Senin 16 Juli 2024 waktu setempat mengungkapkan rencana pembunuhan terhadap Donald Trump telah direncanakan sejak jauh-jauh hari bahkan saat Trump masih menjabat sebagai Presiden. Upaya pembunuhan ini disebut sebagai bagian dari upaya balas dendam Iran atas kematian Qasem Soleimani, memimpin pasukan Quds Iran yang tewas saat pemerintahan Donald Trump tahun 2021. Meski demikian, peristiwa penembakan terhadap Trump oleh Thomas Matthew Crocs pada Sabtu lalu menimbulkan pertanyaan tentang keamanan yang ditingkatkan oleh Secret Service atau Dinas Rahasia AS kepada Donald Trump. Dalam peristiwa itu, Donald Trump tertembak di bagian telinga, sementara satu orang pendukung Trump tewas akibat terkena tembakan dan dua orang lainnya luka-luka. Hingga saat ini, Biro Penyelidik Federal atau FBI masih menyelidiki motif pelaku penembakan Trump. Menurut sementara, hanya diketahui Crocs berasal dari Battle Park. Kota itu terletak hampir 60 km di barat daya Butler. Crocs tercatat sebagai pemilih Partai Republik. Meski demikian, karena usia, ia belum pernah memberi suara di pemilihan Presiden. Pemilih 2024 akan jadi kesempatan pertamanya memberi suara. Trump sendiri telah tampil kembali di depan publik dalam Konvensi Nasional Partai Republik Amerika Serikat di Visor Forum in Milwaukee, Wisconsin, pada selasa 16 Juli 2024. Trump hadir dengan perban yang membungkus luka di telinga kanannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,